Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai Renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicara lah, Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah bukti iman Abraham. Dan pembacaan ayat emas Alkitab untuk renungan kita hari ini. Terambil dari kitab kejadian 22 ayat 15 sampai dengan ayat 18 demikian firman Tuhan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena Engkau telah berbuat demikian. Dan Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati Engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Engkau mendengarkan firmanku. Mari kita mulai renungan kita. Pendengar saudara rohani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kejadian 22 ayat 6 sampai dengan 10 di dalam Alkitab terjemahan baru mengatakan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu ishak. Anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah ishak kepada Abraham. Sahud Abraham, ayahnya, bapak, sahud Abraham, ya, anakku, bertanyalah ia, disini sudah ada api dan kayu, tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Mari kita mulai kisah inspiratif, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ketulusan dan kejujuran seseorang tidak dapat dinilai dan dibuktikan hanya melalui kata-kata atau janji saja. Semua orang dapat dengan mudah mengatakan cinta ataupun janji untuk setia. Namun tidak semua orang dapat membuktikan perkataannya itu, begitu pula dalam iman kepada Allah. Banyak orang mengaku percaya, tetapi tidak taat melakukan perintahnya. Di saat senang, imannya pada Allah tidak ada karena ia hanya mengandalkan dirinya, tapi di saat susah imannya baru muncul. Itulah realitas yang sering terjadi dalam kehidupan warga gereja, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan saat ini kita baca dari ayat 6 yang berkata, Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ishak melihat bahwa ayahnya tidak mempersiapkan seekor binatang pun untuk dibawa ke bukit guna dijadikan korban bakaran. Dapat dipastikan bahwa Ishak tentu bertanya-tanya dalam perjalanan, sebab tidak ada seekor binatang pun yang akan dikorbankan. Untuk menjawab rasa penasarannya, Ishak memberanikan diri bertanya kepada bapaknya, di mana anak domba untuk korban bakaran. Mendengar pertanyaan itu, Abraham hanya menjawab bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Inilah jawaban iman, semua bergantung pada kehendaknya. Juga jawaban ini sebagai cara supaya Ishak tidak lari ketakutan. Perjalanan pun terus berlanjut sampai mereka tiba di bukit yang ditunjukkan Allah. Lalu Abraham mendirikan mezbah dan siap mempersembahkan anaknya. Ia mengikat Ishak dan ia hanya diam dan tidak berontak. Abraham mengambil pisau dan siap untuk menyembeli anaknya. Abraham dengan totalitas membuktikan iman dan ketaatannya kepada Allah. Imannya dibuktikan bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga melalui tindakan. Imannya tidak digoyahkan oleh keraguan dan kebimbangan, namun dengan kepercayaan penuh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan saat ini membuktikan tentang iman yang bekerja dalam diri Abraham. Iman yang diwujudkan dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Sebagai orang percaya, seringkali ketika kita berada dalam situasi atau keadaan hidup yang baik dan stabil, banyak kali kita tidak lagi mengandalkan Allah. Kita hanya mengandalkan diri sendiri, kekuatannya, dan apa yang dimilikinya. Dia tahu semua yang diperoleh hanya karena usaha dan kehebatannya. Namun ketika berada di situasi sulit baru ia tahu ada Allah, imannya baru muncul, ketaatan mulai dinyatakan. Itulah manusia, padahal iman kepada Allah harus dibuktikan dalam segala sesuatu atau dalam keadaan apapun, susah atau senang, sehat atau sakit, dukacita atau sukacita, dan sebagainya. Mari kita belajar untuk memiliki iman yang teguh kepada Allah. Iman itu bukan hanya dinyatakan melalui kata-kata, melainkan juga dalam tindakan yang nyata. Di dalamnya, disertai dengan ketaatan dan kepercayaan yang penuh. Mari kita berdoa sejenak, Ya Allah ampunilah kami sebab terkadang kami tidak mampu melakukan kehendakmu. Iman kami kadang goyah, kuatkan supaya mampu melakukan kehendakmu. Amin. Karena engkau mendengarkan firmanku. Kejadian 22 ayat 18 berkata, Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Semua bangsa akhirnya mendapatkan berkat Allah, karena Abraham mendengarkan firman Allah. Ketaat Abraham untuk melakukan firman Allah, membuat berkat bagi dirinya dan bagi seluruh bangsa. Karena Abraham mendengarkan Allah, memberi hati yang mendengar terhadap kehendak Allah sejak kejadian 12, yaitu peristiwa di mana untuk kali pertama Abraham dipanggil Allah keluar dari Ur Kasdim untuk pergi ke sebuah tempat yang menjanjikan Allah. Meskipun saat itu Abraham belum tahu kemana ia akan dibawa Tuhan, maka berkat Allah mengalir padanya dan keturuannya. Selain tempat, tanah perjanjian, Allah juga menjanjikan keturunan yang kemudian menjadi bangsa yang besar, dan berkat yang besar untuk melahirkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Selain itu Abraham juga mendengar kepada Allah ketika Allah kembali menjanjikan keturunannya dalam kejadian 15, serta kejadian 17 di mana Allah dengan tanda sunat membuat perjanjian, perjanjian kepada Abraham. Nama sebelum diubah menjadi Abraham, bahwa ia akan menjadi bapak sejumlah bangsa yang besar. Dari kronologi kehidupan Abraham, dia tampak sebagai bapak yang penuh iman, bapak yang mendengarkan Allah dengan penuh kepercayaan. Hasil dari Abraham mendengar firman Allah adalah kuasa untuk berjalan dalam iman. Dalam Roma 10 ayat 17 dituliskan bahwa, jadi, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Hal itu juga menjadi sebab mengapa Abraham disebut sebagai bapak segala orang beriman, dan kita yang beriman kita bisa menerima berkat karena iman kita seperti iman Abraham. Galatia 3 ayat 9 tertulis di sana, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang termotivasi bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Apa yang dihasilkan dari pendengaran, iman, apa yang dihasilkan dari iman? Ketaatan, karena iman Abraham taat, ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tujui, karena iman ia diam di tanah yang mengizinkan itu seolah-olah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal dikemah dengan Ishak dan Yaakub, yang juga menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sebetulnya, yang Allah lakukan bukanlah ketidakadilan, melainkan sebuah alur proses kebaikan untuk Abraham dan kita yang bersedia mendengar, beriman, dan ketaatan yang berkat menghasilkan khusus. Berkat khusus untuk Abraham adalah, tanah perjanjian atau kanaan, keturunan atau Ishak, dan berkat kemakmuran dalam bangsa dan menjadi berkat bagi bangsa lain, kekayaan dan keselamatan. Kisah Abraham memberikan sebuah pola mendengar, iman, ketaatan, berkat khusus. Kadang-kadang, apa yang kita anggap bukanlah yang terbaik dari Allah. Pekerjaan, pelayanan, atau pasangan hidup, atau apapun yang menjadi keinginan kita, belum tentu itu yang Tuhan ingin kita kerjakan secara maksimal. Yang dapat kita kerjakan saat ini adalah, banyak mendengar suara Tuhan dalam membaca kitab suci dan doa khusus. Apakah segala sesuatu yang kita kerjakan dan ingin akan menyukakan hati Tuhan dan membuatnya puas untuk apa yang telah kita kerjakan? Oleh karena itu, setialah mendengar firman Tuhan maka hidup kita akan terpengaruh dan semua keturuan kita pun akan terpengaruh Tuhan. Tuhan menyediakan kejadian 22 ayat 14 berkata demikian, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Latar belakang dari pernyataan Tuhan menyediakan berkaitan dengan cerita pengorbanan Ishak oleh Abraham. Dalam cerita ini, Tuhan menguji Abraham dengan memerintahkan dia untuk mengorbankan anaknya, Ishak, sebagai persembahan di atas sebuah gunung. Namun, ketika Abraham akan menyembeli Ishak, Tuhan menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti Ishak. Inilah yang menjadi dasar pernyataan tersebut. Pada saat itu, Ibrahim memberi nama tempat tersebut, Yahweh Yireh, yang berarti Tuhan akan menyediakan. Nama ini menggambarkan iman Abraham bahwa Tuhan akan menyediakan pengorbanan yang diperlukan. Dengan demikian, Frasa, di atas gunung Tuhan, akan disediakan, mencerminkan iman Abraham dalam kesediaan Tuhan untuk menyediakan apa yang diperlukan dalam ibadah dan pengorbanan kepadanya. Hal ini juga menjadi pengingat bagi orang-orang pada waktu itu dan sampai sekarang tentang kesetiaan Tuhan dalam menyediakan apa yang diperlukan dalam hubungan manusia dengannya. Tujuan penulis kitab kejadian 22 ayat 14 adalah mengatakan, Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang. Di atas gunung Tuhan, akan disediakan adalah untuk menekankan kepercayaan dan kesetiaan Ibrahim kepada Tuhan dalam situasi pengorbanan Ishak. Kisah yang dicatat dalam kitab kejadian pasal 22 ini merupakan ujian yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya, Ishak, sebagai persembahan di atas gunung. Abraham menuruti perintah Tuhan, menunjukkan ketaatannya yang luar biasa kepadanya. Namun, ketika Abraham bersiap untuk menyembeli Ishak, Tuhan menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti. Tindakan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak membutuhkan pengorbanan manusia, tetapi ia mencari kesetiaan dan ketaatan yang tulus. Dengan mengatakan, Tuhan menyediakan, penulis ingin menekankan bahwa Tuhan memberikan pengorbanan yang diperlukan dan memenuhi kebutuhan. Abraham, dengan iman yang kuat, menyadari bahwa Tuhan akan menyediakan pengganti yang diperlukan dalam ibadah dan pengorbanan. Frasa, di atas gunung Tuhan, akan disediakan, menjadi ungkapan yang terkenal dan dipergunakan oleh orang-orang pada waktu itu dan sampai sekarang untuk menggambarkan kepercayaan dan harapan mereka bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang diperlukan dalam ibadah dan pengorbanan kepadanya. Secara lebih luas, tujuan penulis kitab kejadian adalah untuk mengajarkan berbagai aspek iman, ketaatan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kisah-kisah dalam kitab ini memberikan dasar dan teladan bagi umat manusia untuk memahami karakter Tuhan dan bagaimana mereka dapat hidup dalam ketaatan dan kepercayaan kepadanya. Pernyataan yang mengatakan, Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan, akan disediakan, memberikan beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, kesetiaan Tuhan, pernyataan ini menunjukkan kesetiaan Tuhan dalam memenuhi kebutuhan dan menyediakan apa yang diperlukan dalam hubungan manusia dengannya. Tuhan tidak hanya membutuhkan pengorbanan, tetapi lebih menghargai ketaatan dan kepercayaan yang tulus. Kedua, kepercayaan dan iman, pernyataan ini mencerminkan iman dan kepercayaan Ibrahim kepada Tuhan. Ibrahim memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang diperlukan dalam pengorbanan tersebut. Hal ini mengajarkan kita pentingnya memiliki kepercayaan yang kuat dalam Tuhan dan iman yang kokoh dalam menghadapi ujian hidup. Ketiga, pengganti kurban. Abraham mengalami penggantian ishak dengan seekor domba jantan sebagai kurban. Hal ini menggambarkan bahwa Tuhan memiliki rencananya sendiri dan tidak selalu membutuhkan kurban yang mengorbankan nyawa manusia. Hal ini menunjukkan kasih dan rahmat Tuhan yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan atau harapkan. Keempat, nama Yahweh Yireh. Abraham memberi nama tempat tersebut, Yahweh Yireh, yang berarti Tuhan akan menyediakan. Nama ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan adalah sumber segala kebutuhan kita. Kita dapat mempercayakan hidup kita kepadanya, bahwa ia akan menyediakan apa yang kita perlukan pada waktunya. Karena itu, kita dapat memperhatikan kesetiaan Tuhan, mengembangkan iman dan kepercayaan yang kuat, mengakui bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar daripada yang kita ketahui, dan mengandalkan Tuhan sebagai sumber segala kebutuhan kita. Teladan iman seorang ayah, Kejadian 22 ayat 1 berkata, Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, Ia, Tuhan. Kemudian pasal 2 mengatakan, firmannya, Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni ishak, Pergilah ke Tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Berdasarkan ayat emas berikut, kita akan buka pembahasan berikut ini. Seorang ayah memiliki peran yang begitu penting dalam membangun sebuah keluarga, gereja dan juga bangsa. Pemasmur berkata, Anak-anakmu seperti tunas pohon saitun sekeliling mejamu, mutu suatu tunas sangat tergantung pada mutu induk pohonnya, jika pohon itu baik, maka tunasnya juga baik, namun jika pohon itu buruk, maka tunasnya juga buruk. Kejadian 22 menampilkan sebuah gambaran yang indah tentang hubungan seorang ayah dan anaknya. Ini adalah salah satu kisah yang paling menyentuh di dalam Alkitab. Kisah ini menyampaikan pesan dan arahan yang luar biasa kepada para ayah. Setidaknya ada dua gambaran yang bisa kita lihat di dalam kisah ini. Gambaran pertama, penundukan seorang ayah kepada alahnya. Perikob ini dibuka dengan sebuah keterangan, setelah semuanya itu. Jika kita memperhatikan konteks perikob yang terdekat, yaitu kejadian pasal 20 dan 21, maka kita akan melihat sebuah gambaran ketidaksempurnaan dalam diri Abraham. Ketidaksempurnaan itu nampak nyata secara khusus dalam peran Abraham sebagai seorang suami. Abraham pernah membohongi Raja Abimele dengan mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya, dan bukan istrinya. Akibat kebohongannya, Raja Abimele hampir memperistri Sarah. Ketidaksempurnaan Abraham juga nampak nyata secara khusus dalam perannya sebagai seorang ayah, yang tidak berdaya melindungi Ismail anaknya, ketika Sarah menyuruhnya mengusir Hagar dan Ismail. Saudara, Abraham bukanlah seorang suami dan ayah yang sempurna. Tetapi Allah justru memilih Abraham menjadi Bapak Orang Beriman, Bapak bagi-bagi semua orang yang menjadikan Allah sebagai Allah mereka. Bukan Heno, Bukan Yusuf, Bukan Yusuf yang Tuhan jadikan Bapak Orang Beriman, tetapi Abraham yang banyak kekurangannya. Tetapi, setelah semua peristiwa dan pengalaman yang dialaminya bersama dengan Tuhan, Abraham semakin mengenal Allah dan kehendak Allah baginya. Saudara yang terkasih, mengenal siapa Allah dan apa kehendaknya bagi kita sangat penting. Namun mungkin seringkali kita bertanya, Apa maksud Allah dibalik semua peristiwa yang aku alami? Apa maksud Allah? Seringkali pula kita belum mendapatkan jawabannya, dan sebuh pertanyaan kemudian menghentak kita, Masihkah kita percaya kepadanya? Tanggal 16 Juni tahun 1996 merupakan hari ayah yang bersejarah bagi saya. Itu adalah hari ayah terakhir saya bersama dengan papa saya. Sembilan hari kemudian papa meninggal dunia. Beliau meninggal di usia yang terbilang masih sangat muda, 43 tahun. Padahal beliau tulang punggung satu-satunya keluarga kami. Saya tidak mengerti apa maksud Tuhan memanggil papa begitu cepat. Pertanyaannya, Masihkah saya percaya kepada Tuhan, meskipun yang belum mengerti apa maksud Tuhan? Abraham juga pernah mengalami situasi yang sangat sulit ketika Allah memerintahkan dia untuk mempersembahkan putranya Ishak sebagai kurban bakaran. Mengapa Tuhan yang baik memerintahkan hal itu? Bukankah Ishak adalah anak yang Tuhan janjikan sendiri? Tapi, bukankah sesuai janji Tuhan? Melalui Ishaklah bangsa-bangsa di bumi diberkati. Kita melihat Abraham taat. Bagi Abraham ini adalah ujian terdalam baginya sebagai seorang ayah. Bagaimana respon Abraham? Kejadian 22 ayat 3 Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana ke ledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tidak ada alasan yang lain. Allah satu-satu-satunya alasan. Selama ini Abraham telah mempercayakan dirinya dan keluarganya kepada Allah. Abraham percaya kepada Allah dan mengenal siapa Allah. Abraham memilih untuk taat kepada Allah. Seperti apakah iman Abraham? Beberapa ayat dalam perikob ini menunjukkan kepada kita bukan hanya penyerahan total Abraham kepada Allah. Tetapi juga logika imannya. Saya akan menunjukkan beberapa ayat dalam perikob ini. Kejadian 22 ayat 4-5 menuliskan, Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kejadian 22 ayat 7-8 menuliskan, Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, Ayahnya? Bapak? Sahut Abraham? Ya, anakku. Bertanyalah ia, Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku? Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ibrani 11 ayat 17-19 berkata, Karena iman maka Abraham, Tatkala ia dicobai, Mempersembahkan Ishak. Ia, Yang telah menerima janji itu, Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, Walaupun kepadanya telah dikatakan, Keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham menaati Allah, Karena ia menginginkan yang terbaik dari Allah bagi hidup dan keluarganya. Jika kita juga menginginkan yang terbaik bagi diri Anda sendiri, Istri, Dan anak-anak kita, Kita harus sadar bahwa ketaatan kepada Allah dan firmannya, Itulah yang akan mewujudkannya. Abraham menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan seorang ayah terletak kepada penundukannya kepada Allah. Ketika seorang ayah tunduk pada prinsip-prinsip Allah, Menaati dia setiap hari, Percaya bahwa Allah akan menggenapi semua yang ia janjikan, Ketika kita tunduk pada pimpinannya. Kunci untuk memiliki keluarga yang harmonis dan terarah adalah para ayah yang bertanggung jawab Untuk memimpin keluarga mereka, Seorang ayah bertanggung jawab kepada Allah, Seorang ayah juga bertanggung jawab kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan mereka, Melindungi mereka dalam segala keadaan, Dan berperan sebagai imam bagi mereka. Kepemimpinan rohani di dalam keluarga terletak di bahu ayah. Bagaimana seorang ayah memberikan pimpinan rohani? La bertanggung jawab secara langsung kepada Allah untuk mengajar, Memberi petunjuk, Mengingatkan, Dan menyediakan dasar-dasar disiplin di dalam keluarga. Ia memberikan pimpinan yang baik bagi anak-anaknya Dan berusaha untuk tidak melukai roh mereka dengan kekerasan dan teguran yang berlebihan. Dari semua hal yang diinginkan para remaja dari ayah mereka, Ada dua yang hal yang bertengger nyaris di peringkat teratas, Mereka berharap para ayah tidak terlalu cepat marah, Dan mereka berharap para ayah bersedia mengakui kesalahan mereka. Kepemimpinan rohani yang bijaksana akan memasukkan hal-hal di atas dalam pertimbangan mereka. Seorang ayah juga merangsang timbulnya iman dan membangkitkan semangat anak-anaknya. Ia menyediakan waktu untuk memberikan perhatian secara pribadi kepada mereka. Gambaran yang kedua adalah penundukan seorang anak kepada ayahnya. Setiap jejak dalam kisah ini menunjukkan bahwa Abraham dan Ishaq memiliki hubungan yang erat. Mereka pergi bersama menuju tempat untuk melakukan pengorbanan tersebut. Abraham pasti sudah menyampaikan pesan Allah kepada putranya dengan lemah lembut. Dan Ishaq dengan penuh ketaatan membiarkan ayahnya mengikatnya di atas altar. Ini merupakan gambaran dari ketaatan Kristus kepada Bapak. Ishaq tunduk kepada kehendak dan otoritas ayahnya. Dan dengan demikian, ia tunduk secara luar biasa pula kepada Allah, yang bertanggung jawab atas semua peristiwa tersebut. Di sini ada sebuah kebenaran yang menakjubkan bahwa Allah bekerja melalui para ayah dan ibu. Keduanya dipakai oleh Allah menjadi sarana untuk mengembangkan sikap dewasa di dalam kehidupan putra-putri mereka. Jika seorang ayah gagal melaksanakan tanggung jawabnya, sebuah keluarga kehilangan yang terbaik dari Allah, akibatnya ada tekanan tambahan yang diletakkan di atas bahu ibu dan anak-anak, perlindungan yang lenyap dari keluarga bagaikan sebuah payung yang terbang dari atas kita ketika hujan tiba. Ada sesuatu yang hilang, yang akan memengaruhi hubungannya dengan istri dan anak-anaknya. Ketika para ayah dan ibu menerima tanggung jawab mereka, maka anak-anak belajar dari keteladanan itu untuk-untuk tunduk. Penundukan ishak digambarkan dengan begitu indah, tak ada sedikitpun pemberontakan, tak ada sikap yang mendukakan orang tuanya maupun Allahnya. Seorang ayah boleh menolak tanggung jawab untuk menjadi pemimpin rohani di dalam keluarganya, tetapi ia tidak bisa mengelak dari konsekuensi atas pilihannya. Kesimpulan, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami tekanan hidup yang begitu rupa, sampai-sampai kita tidak menemukan alasan yang lain untuk hidup kecuali karena dia satu-satunya alasan untuk kita hidup. Penundukan kepada Allah adalah kuncinya, tetaplah tunduk kepada Allah sekalipun kita belum mengerti apa maksud Allah. Jadikan dia satu-satunya alasan untuk kita hidup. Satu-satunya alasan kita berusaha menjadi ayah yang baik adalah karena dia adalah Allah kita. Kita adalah miliknya dan dia sudah melakukan kebaikan di sepanjang hidup kita. Kebaikan teragung yang telah dia lakukan justru melampaui apa yang Abraham lakukan. Dia mengikhlaskan anaknya yang tunggal mati di kayu salib demi menebus kita. Apa alasannya Allah melakukan itu? Karena kita, karena dia mengasihi kita, tidak ada alasan yang lain. Saya ingat di hari ayah tahun 1996 itu, Papa memenuhi ajakan saya untuk ke gereja saya untuk melihat saya menyanyi bersama vokal grup saya. Waktu itu saya menyanyi dengan mata berkaca-kaca, ada rasa takut kehilangan Papa, tetapi saya rindu menguatkan Papa dengan pujian itu. Tuhanlah gembalaku, yang setia tulus dan benar. Dialah yang memberi nyawanya untukku, dialah yang menebus dosa manusia. Hohoho, kibarkanlah panji kemenangan itu, dan kabarakan Injil kebenaran, dan janganlah jangan gentar, Tuhan menyertaimu, sampai ke akhir hidupmu. Hai para ayah, tetaplah tunduk kepada Allah, dialah alasan kita hidup dan melayani sebagai seorang ayah. Mari kita menguduskan diri kita dengan menghususkannya bagi Allah. Roma 12 ayat 1 berkata, Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh berarti menyerahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita secara keseluruhan kepada Allah, untuk kepentingan kerajaan Allah, dan bukan untuk kepentingan diri. Bagaimana caranya Anda sebagai ayah dapat memulai peran Anda sebagai pemimpin rohani di rumah Anda? Mengakui di hadapan Allah segala kelemahan kita dalam memimpin. Mintalah istri dan anak-anak untuk mengampuni kelemahan kita dalam memimpin. Mengatur kembali prioritas kita sehingga hubungan yang baru ini dapat menjadi hubungan yang tetap. Prioritas kita seharusnya demikian. Pertumbuhan dan perkembangan rohani pribadi, istri dan anak-anak, kemudian pekerjaan dan pelayanan. Menjadikan diri kita telah dan rohani, izinkan keluarga melihat Anda membaca firman Allah dan mendengar Anda berdoa. Mulailah memimpin keluarga untuk membaca Alkitab, berdoa, dan saling berbagi. Memberikan waktu pribadi kepada anak-anak secara teratur untuk mempelajari Alkitab, berdoa, mengajar, dan berbagi. Meluangkan waktu teratur bersama istri Anda untuk berdoa dan bersekutu secara rohani. Mengembangkan sikap yang membangkitkan semangat keluarga, seperti kasih, kesabaran, dan iman. Kiranya Allah menuntun Anda sampai kepada puncak kebaikannya bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian renungan dan kotbah kita pada malam hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita melaksanakan doa syafaat sejenak. Ya Allah, berilah kami hati yang penuh damai serta hikmat, agar kami tidak gampang bertengkar dengan sesama. Amin. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan, rindukan selalu di dalam kehidupan kita, apapun situasi dan keadaan saudara, rindukan selalu Tuhan dalam hidup saudara dan ketika engkau merindukan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan melihat Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memulihkan, puji Tuhan saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita dan kita dapat meraih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga. Saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firmanmu yang telah kami renungkan bersama. Ya Bapak dimana saat ini kami sudah belajar bahwa pasti ada waktu pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa pemulihan itu akan engkau kerjakan ketika kami rindu dan haus akan engkau. Dan kami tahu bahwa Tuhan berikan pemulihan. Tuhan memberi keberuntungan di dalam kehidupan kami adalah dimana sekalipun kami menghadapi situasi sulit sekalipun. Kami menghadapi masalah pun, itu dapat menyatakan kasih karuniamu. Sekalipun kami berada dalam situasi sulit seperti di padang gurun, selalu ada kasih karuniamu. Yang dinyatakan bagi kami dan kami pun belajar ya Tuhan bahwa sekalipun kami tidak sempurna. Ketika kami merindukan engkau dan kembali kepadamu, engkaulah yang terlebih dahulu berlari merangkul kami. Menyatakan kasihmu bagi kami. Artinya siapun kami dan bagaimana kami. Terimalah kami di hadapanmu ketika kami rindu akan engkau dan engkau akan memulihkan kami. Tuhan yang kami percaya, sesuai dengan janji firmanmu, juga bahwa engkau akan membangun segala runtuhan, segala masalah, persoalan beban, apapun itu penyakit, apapun itu Tuhan, akan dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus, jamah pencernaan anak-anakmu dan berikan kesembuhan bagi mereka. Berikan mukjizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah, hanya engkau Allah yang ajaib dan Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali yang sedang mengalami kegagalan. Saat ini dalam nama Yesus pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus nyatakan kuasamu, nyatakan mukjizatmu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu saat ini, kami juga berdoa anak-anakmu yang mengalami hipertensi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasamu dan netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, engkau Allah yang berkuasa, engkau Allah yang sanggup, engkau Allah melakukan dan mengerjakan mukjizat dalam kehidupan anak-anakmu. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, saudara mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami, mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan, dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara saat ini. Bapak kami yang di surga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapanmu, kami mohonkan kesembuhan daripadamu dalam nama Yesus Tuhan, kiranya kami mendapatkan mukjizat Tuhan. Kiranya kami memperoleh kesembuhan dari Tuhan, kiranya Tuhan mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka di dalam tubuh mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada saudara kami yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari ikut bersaksi di hadapan Tuhan, bersaksi kepada anak-anak Tuhan lainnya dengan cara menuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, ceritakan hal bahagia itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara bahwa Allah kita ajaib, dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit, mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak atau siapapun yang sedang mengalami sakit dan keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa dan panjatkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Bapak yang ada di surga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit kiranya sembuhkan, kalau ada suami yang sakit kiranya disembuhkan, kalau ada yang istri yang sakit kiranya sembuhkan Tuhan, kalau ada anak-anak yang sakit, berikan kesembuhan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapak di surga, saat ini kami anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, berikan selalu kepada kami kesehatan ya Tuhan. Hanya Tuhan yang memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Ijinkanlah kami agar kami tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan, agar kami selalu diberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami naikkan segala pujian dan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, terima kasih Bapak, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan. Ekonomi bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan. Bapak di surga, saat ini kami Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anakmu di masa sulit ini. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan-Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan, ekonomi anak-anakmu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik. Kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika engkau memberkati ekonomi anak-anakmu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bagi pelayanan Tuhan di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka. Hamba berdoa, kiranya berkati segala usaha pekerjaan dan bisnis anak-anakmu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anakmu untuk kemajuan bisnis pekerjaan usaha mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Haleluya, Haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi mereka anak-anakmu yang pegawai baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membelah, Tuhan memberkati anak-anakmu, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik. Di dalam nama Yesus, berkati juga para buruh, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan, Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anakmu para buruh, Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapak, Saat ini dalam situasi banyak penyakit dan sulit seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan berkati para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, Nyatakan mukjizatmu, Nyatakan perkara besar ya Tuhan, Bagi kehidupan para medis, Jaga dan lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksi bahkan saat ini. Apapun yang menjadi profesi anak-anakmu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Yang belum disebutkan di dalam doa ini, Biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan, Dan juga Tuhan mau campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, Karena saat ini keluarga itu yang terpenting, Keharmonisan keluarga adalah suasana surga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita saat ini. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara, Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan, Bapak di surga saat ini hamba berdoa bagi keluarga dan anak-anakmu, Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri dan anak-anaknya. Berkati keluarga mereka agar menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang takut Tuhan. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, Menjadi keluarga yang diberkati, Bapak di surga dan dalam nama Tuhan Yesus, Kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, Segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan di dalam kehidupan saudara, Saya rindu saat ini untuk kita naikkan syukur kita, Naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Saat ini Tuhan kami percaya mukjizatmu terjadi bagi anak-anakmu, Terima kasih Tuhan, Kami naikkan syukur atas campur tanganmu, Kami puji dan sembah engkau, Kami tinggikan engkau, Kami agungkan, Terima kasih atas segala kebaikanmu dan juga atas segala campur tanganmu, Kami puji dan kami sembah hanya kepada Tuhan saja, Syukur bagimu. Bapak, Syukur bagimu, Terima kasih dan kami percaya mukjizat Tuhan telah dikerjakan untuk kami Dan kami percaya mukjizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anakmu, Kami naikkan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat ini Saudara, Kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga, Itu sebabnya mari kita berdoa bersama-sama kepada Bapak di surga saat ini. Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami tercinta ini, Kami mengasihi bangsa ini, Kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan, Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini, Nyatakan kuasamu dan selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Bangsa ini perlu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, Bagi mereka anak-anakmu yang hidup di dalam bangsa ini, Jadikan menjadi terangmu, Jadikan jadi saksi untuk hamba-hambamu di bangsa ini, Jadikan semuanya menjadi saksi terang Tuhan, Untuk menuai jiwa-jiwa, Pakai semua anak-anakmu, Pakai hamba-hambamu untuk membawa jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan kepada Tuhan, Berkati gerejamu, Berkati organisasi-organisasi gereja, Berkati yayasan-yayasan Kristen, Berkati semuanya ya Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, Dalam nama Yesus berkati gereja-gereja lokal, Baik dari kota sampai ke desa, Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ini kepada Tuhan, Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan. Kami juga berdoa buat pemulihan bangsa kami, Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan, Agar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa sulit ini, Tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong, Agar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Agar kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Dalam nama Yesus berkatilah Tuhan keadaan politik bangsa ini, Ajar semuanya untuk matang berpolitik. Demi kemajuan bangsa dan negara, Kiranya Tuhan campur tangan sehingga segala keegoisan dibisa disingkirkan, Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami, Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri Wakil-Wakil Rakyat, Para Gubernur, Para Bupati, Para Camat, Kepala Desa, Lurah, Kepala Lorong, Sampai jajaran terendah, Tuhan berkati semua dalam nama Yesus, Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, Dalam nama Yesus ajar mereka bertanggung jawab Demi kebaikan Indonesia, Bagi kemuliaan namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Berkati para pemerintahan kami jamah lawat berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak yang ada di surga, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta, Terpujilah nama Tuhan, Inilah doa kami bagi bangsa ini, Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mukjizatmu bagi kami, Ini doa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, Kami naikkan segala pengaduan kami kepada mu ya Tuhan, Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, Dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, Dan tiada yang mustahil bagimu. Bapak, Kami percaya mukjizat Tuhan, Kami percaya kuasa Tuhan, Kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anakmu, Pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, Dan dengan penuh iman kami berdoa, Dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Saya percaya melalui video ini, Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara sudah dikuatkan dan saya percaya, Saudara diberkati melalui firman Tuhan, Dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan, Dan saya percaya, Saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini, Saudara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami, Bapak kami yang baik, Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya, Amin. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, Dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Shalom. Sampai jumpa di renungan malam.